Hai Moms, balik lagi di Youtube channel nakita.id bersama saya Gita. Nah saat proses menyusui, pastinya beberapa ibu akan merasa sangat kerepotan apalagi saat seorang ibu menjadi wanita karir. Tapi jangan khawatir karena sekarang saya sudah ada di My Moms Store di Grain Indonesia yang mempunyai koleksi perlengkapan bagi ibu menyusui. Halo Mas Ella, saya Gita. Nah Moms, jadi Mbak Stella ini merupakan brand manager dari My Moms. Hai Moms. Oke Mbak Stella ini aku disini sudah melihat ada beberapa perintilan barang-barang itu ya. Nah bisa dijelasin nggak sini kira-kira barang-barang ini tuh apa aja? Oke jadi untuk My Moms sendiri mungkin saya akan jelasin di waktu Momsnya menyusui. Jadi ini adalah perlengkapan-perlengkapan ibu yang lagi menyusui. Nah biasanya kalau ibu yang lagi menyusui itu, kalau misalkan Momsnya ini lagi traveling atau dia working Moms itu kan membutuhkan alat supaya untuk memompah asinya kan. Kalau nggak kan pasti sakit sekali. Nah di My Moms ini kita ada dua alat. Yang pertama adalah silikon breast pump. Ini favoritnya juga dari My Moms. Kenapa ini favorit? Karena ini terbuatnya dari silikon. Nah biasanya kalau Moms itu yang lagi menyusui, kalau misalkan periudaranya bengkak, itu sakit. Nah jadi silikon ini tuh mengurangi rasa sakit dari periudaranya ibu kalau misalkan lagi bengkak. Karena ini bahannya lembut ya silikon itu sendiri ya? Ya, dan ini juga bisa untuk menyedot. Jadi ibaratnya ini jadi kayak manual pumping-nya gitu. Dan ini juga kan portable, ringan. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah untuk yang elektrik sendiri kita ada ini, electric breast pump. Jadi kalau misalkan Momsnya nggak mau kayak capek gitu. Iya, mompa gitu ya. Iya, kita juga ada yang namanya electric breast pump dari Moenimam. Nah biasanya kan kalau misalkan untuk dibawa kemana-mana kita harus ada alat untuk menampungnya nih. Iya, betul. Dan juga ada alatnya yaitu ini. Kantong asis. Jadi kita ada dua size. Yang pertama ini 120 ml. Yang kedua ini 250 ml. Jadi biasanya kalau untuk para moms yang lagi menyesui dan harus pergi kerja atau pergi keluar. Harus bawa ini juga. Seperti itu. Nah untuk selain itu kita juga ada breast pack nih. Breast pack kita ada dua macam. Yang pertama ini yaitu yang sekali buang. Jadi disposable. Disposable ya. Biasa seperti yang kayak breast pack pada lainnya. Cuma breast pack kita ini bahannya lebih halus. Dan dia tampungannya itu menyerapnya tuh lebih banyak. Ya gitu. Nah kedua ini yaitu yang washable breast pack. Jadi ini misalkan nggak mau pakaian disposable, nggak apa-apa kita ada yang washable. Jadi kalau misalkan udah basah, kita bisa cuci. Habis itu kita keringin, besokannya kita bisa pakai lagi. Seperti itu. Nah selain itu juga kita ada dua model terbaru dari Moimark. Yang pertama ini adalah collection shell. Ini jadi pemakaiannya itu kita masukkan ke dalam bra kita. Jadi kalau misalkan ibunya lagi di jalan, belum sempat mompak. Tapi payudaranya udah keras, dia kan suka netes. Nah daripada kalau misalkan kita pakenya breast pack, itu kan kebuang sayang. Kalau ini bisa juga sekalian buat menampung. Jadi kalau misalkan ada tetesan-tetesan asi gitu kan, ya asi kan berharga banget ya. Maksudnya satu tetes, dua tetes itu tetap berharga. Nah ini bisa ditampung. Nanti abis itu baru kita bisa pindahkan. Dipindahin ya, oke. Kayak gitu. Nah selanjutnya kita juga ada yang ini hands free. Kenapa namanya hands free? Jadi ini misalkan untuk momsnya lagi mau pompa, tapi kalau pakai ini kan harus ditegangin nih kita. Nah kalau ini nggak usah. Jadi ini tinggal dimasukin aja, nanti ditaruh di dalam bra nya gitu. Tinggal dicolokin ini ke electric breast pump. Dan kita bagusnya adalah electric breast pump yang digunakan ini itu universal. Jadi tidak hanya merek Moimark saja. Oh jadi apa aja, merek apa aja nyambung ya? Ada yang nyambung gitu. Nah ini jadi kita tinggal masukkan ke dalam bra kita. Terus kita letakkan aja, terus kita dia pumping sendiri. Seperti itu. Jadi nggak perlu tangan kita megangin terus. Kayak gitu. Kalau misalnya lagi kerja, oke. Iya, leja kayak gitu. Nah selain itu juga kita ada ini milk powder bag. Jadi misalkan untuk dedeknya yang udah 6 bulan ke atas, yang misalkan sudah minum susu formula, daripada repot kan bawa-bawa kontainer susu yang besar gitu kan makan tempat ya. Nah ini tuh praktis banget. Jadi ini tuh sekali pakai guang. Jadi tidak usah makan tempat. Jadi tasnya pun tuh ringan. Seperti itu. Nah kita juga ada barang lain yaitu ini hands-free pumping bra. Kenapa namanya hands-free pumping bra? Karena ini dapat dimasukkan yaitu kayak gini nih. Bisa untuk silikon, bisa untuk electric breast pump. Jadi kalau misalkan kita lagi melakukan sesuatu hal, nggak perlu kita pegangin nih botolnya. Jadi ini bisa otomatis pumping sendiri. Seperti itu. Oke, jadi ini tinggal pakai bra ini aja ya. Nah misalkan untuk momsnya lagi mau menyusui di luar, biasa kan malu kan. Masih ada beberapa tempat yang tidak ada nursing room-nya. Nah kita juga ada aksesorisnya yaitu nursing cover. Oke. Boleh lihat ini. Boleh? Oh motifnya juga lucu-lucu ya. Iya, motifnya bagus, banyak macam. Jadi ini adalah nursing cover-nya dari Moe Mom. Jadi ini pakenya simple banget. Tinggal masukkan saja ke sini. Ini ada. Ini bisa dikecil atau dibesarkan. Bagi yang sini. Jadi kita tinggal nyusuiin dedenya. Jadi kita nggak perlu malu lagi kalau misalkan kita mau menyusui di tempat umum. Nah selain itu juga kita ada nursing. Ini nursing cover tadi ada. Iya, nursing cover. Nah ini adalah nursing scarf. Jadi ini fungsinya itu bisa mengutih fungsi. Jadi selain untuk rutup untuk menyusui. Oh iya. Jadi kalau untuk menyusui. Kayaknya gini aja. Tinggal dedenya tinggal dimasukin. Nah ini juga bisa dijadikan scarf. Kalau misalkan mamanya lagi mau jalan-jalan. Jadi kayak stylish juga ya. Ia juga. Oke jadinya multifungsi. Oke moms itu dia tadi. Kita ada keliling-keliling Stormway Moms di Grand Indonesia bersama Mbak Stella. Semoga berguna untuk moms di rumah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe youtube channel nakita.id. Dan selalu update terus di playlist Baby Kids and Stuff. Saya Gita. Saya Stella. Sampai kita mau di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax